Pemilu Menurut Komisioner KPU Kota Pasuruan, Roy Sdiana, dari 14 partai politik peserta pemilu 2019 di Kota Pasuruan, 13 partai politik telah menyetorkan LPPDK, sementara satu partai politik tidak menyetorkan LPPDK, yaitu Partai Demokrat. Dalam rekapitulasi perhitungan suara untuk DPRD Kota Pasuruan, Partai Demokrat tidak mendapatkan jatah kursi. Namun sebagai salah satu partai besar, tidak sepatutnya Partai Demokrat Kota Pasuruan tidak menyerahkan LPPDK. Karena LPPDK dari partai politik akan diperiksa oleh kantor akuntan publik yang sudah ditunjuk oleh KPU RI untuk mengetahui sumber dana kampanye dan penggunaan dana kampanye setiap partai politik peserta pemilu.